Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mas Min mengukur jalan ini kami start dari ke lurahan Beji ya jalan perintis kemerdekaan itu di depan kami itu arah kekabunan yang bisa tembus ke Asemdayong secara umum jalan yang dari jembatan ke arah Lampu Merah sih fine-fine aja ya gak ada masalah kualitas aspalnya juga bagus cuma yang seberang nih yang sebelah utara ke timur ini yang sering bolong dan sering rusak ya bolak-bolik ditambal rusak terus bahkan ini aja udah dua kali tambal nih kalau gak salah awal tahun ini yang pertama tambal pake molen yang kedua tambal pake aspal ini di lampu merah pasar Beji ya sebenernya ini bukan pertigaan tapi permataan teman yang sebelah utara itu kecil dulu bioskop Beji itu ya nah ini mulai dari sini ini memang kondisi asfalnya buruk sih enggak ini bagus tapi memang ada beberapa tambalan nanti kondisi aspal yang sudah mulai gak enak itu disana ya ke tayang kepuk atau perbutani ya ini juga bekas tambalan dan ada bolong kecil-kecil lah tapi overall masih enak ya disini ya masih enak dilewati aspalnya juga bukan aspal yang anjar tapi gojek-gojek masa yang goyang-goyang gitu ya ini aspal yang halus dan sudah cukup lama ini bekas rumah sakit apa ya namanya ya yang udah tutup ini kantor serba beda depan sebelah kanan sebelah kanan lagi gedung serba guna jadi nih jalannya cukup lebar ya sob sangat lebar bukan cukup sebelah utara ini Wanarjan Utara sebelah sini nih atau ini ikutnya Desa Taman apa mana ya punya antara Desa Taman dan Wanarjan Selatan ya kalau nggak salah sih Wanarjan Selatan yang sisi-sisi oh 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 hati-hati ini sebelah kanan SMA Negeri 2 Petar ke SMA Negeri 2 Pemalang terus lagi ya ini kantor bisnet ini kantor apa namanya dulu buat Mitsubishi yang sayang mobilnya kelihatan mungkin di dalam ya kalau mau makan murah di sini sob nih Padang Rp10.000 pakai ayam sayur Rp10.000 ayam goreng Rp10.000 ayam bakar Rp10.000 ya termasuk Padang yang murah ya maksudnya yang terjangkau jadi memang di Ipomalang sendiri bervariasi ya harga makanan dari rumah makan Padang sendiri ada yang mahal ada yang standar dan ada yang Mas Min bilang cukup murah karena Rp10.000 udah dapat ayam cukup terjangkau lah Wes Warug menurut ceritanya nah ini disini itu memang tambalannya sangat nggak nyaman ini sob dan sudah banyak yang pada cobel-cobel gitu ya waduh jadi ini apa ya dilewati itu bergetar gitu sob jadi pas ngelapisnya itu nggak halus nggak tahu kenapa ya kenapa sekarang banyak asfal yang seperti ini padahal sebenarnya ini lumayan bagus ini tapi dilewati tuh nggak nyaman sekali sob tuh ini sampai ke jalan itu ya pertigaan jalan Ahmadiyani ini nanti kondisi asfalnya yang jalan sederima sebelah siri sisi sebelah selatan itu memang kurang begitu bagus ini sudah ramai ya disini sore sore apalagi nanti kalau bulan puasa hmmm rame sekali lagi alhamdulillah situasi semakin membaik ya sepertinya masyarakat tidak dibatasi seperti dua tahun lalu kebayang sob musim puasa musim lebaran kita apa ya gerak kita sangat terbatas banyak jalan ditutup wah kok oke gimana gitu ya ini lingkungan kota ya sob disini pusat perbelanjaan di Kemalang kota ya ada pasar pagi kemudian supermarket ada toserba basah ada toserba Jogja ya itu dua dua pusat perbelanjaan yang cukup fenomenal ya terutama basah ini dari Mas Min kecil itu udah terkenal sekali nama basah sendiri Mas Min dulu diceritakan oleh guru bahasa Inggris dulu pas waktu di SMA negeri dua petarukan namanya Pu Ismani ya beliau masih ngajar apa sudah pensiun ya masih inget sekali jadi kalau belanja dulu beliau kalau gak salah rumahnya comel apa ya tapi belanjanya di basah dulu-dulu ya pas zaman Mas Min kecil sempat denger cerita seperti itu nah ini Sudirman ini jalannya aneh nih sob tambal-tambalannya banyak banget kemudian ini juga banyak ruang-ruang kecil gitu ya sangat kurang nyaman lah untuk dilewati apalagi ini lingkungan kota ya seharusnya kan buat jalan-jalan itu angkles enak gitu ya ini kita tembus ke alun-alun aja ya kangen suasana bulan puasa sama lebaran ya sob ya kita saling mendoakan saja mudah-mudahan diberi umur panjang bisa berjumpa dengan ramadhan teman-teman bisa beraktifitas ibadah puasa dan selat trawe nanti juga lancar ini lampunya mati sudah hijau sudah hijau tadi hijau ya aduh maaf ini patung bambu runcing ya monumen perjuangan perjuang dulunya itu di tengah alun-alun itu yang diganti dengan monumen nanas monumen nanas yang tidak begitu mirip dengan buah nanas ya sob kalau di alun-alun ini aspalnya enak banget ya buat nikung-nikung itu semelirik lah dulu sempat bergelombang ini semua di titik ini agak belum bergelombang ya harus hati-hati ini yang salah selebihnya itu bagus banget aspalnya ini alun-alunnya juga enak ya buat nongkrong gitu ya putar lagi ini kalau ke kiri jalan R.E. Marta Dinata ya ke Gerom yang Pak Haji Warsho lurus kembali ke jalan Sutirman ke arah Beci atau ke arah Gandulan ini kita mau ke arah Pendopo ya cuman nanti Mas Min nggak ngambil ke Pendopo ini mohon maaf ya spionnya sebenernya spion masih layak pakai cuman karetnya udah mbrodol jadi nggak nikmat kalau untuk di sawang ya nggak apa-apalah yang penting fungsinya jalan ini kompleks Temkap ya pemerintahan Kabupaten ya sepedanya keren itu Pak ini kantor Satpol PP tadi ada Kesbuang Molin Mas kemudian ini gedung DPR lama ya ini gedung DPR lama kalau yang baru tahu ya depan itu Pendopo jadi di Pendopo itu ada banyak kantor di dalam sana ya kebetulan Mas Min pernah kerja di situ ini Taman Kemkap yang menurut Najmin juga cukup bagus ya kalau sore 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 biasanya penyakan anak muda nongkrong sampai di sini vlognya esok nanti kita sambung lagi untuk jalan yang lain terima kasih terima kasih